Intro Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 8 Kita akan membacanya saling sahut bersahutan Saya akan awali ayat pertama Lalu jemaat menjawab ayat kedua saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 8 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Ayat 2 Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Tuhan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Sebab mereka yang hidup yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh Sebab keinginan daging adalah perseturuan terhadap Tuhan karena tidak takluk kepada hukum Tuhan Hal ini memang tidak mungkin baginya Mari kita sambut firman Tuhan Kapot leha adonai elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku kemuliaan bagimu Sudara yang dikasih Tuhan Pagi ini saya akan berbicara tentang hidup menurut kehendak roh Perikup judul kita hidup oleh roh Tetapi dengan judul ini seringkali kita salah mengerti Tetapi lebih ingin saya rinci lagi hidup menurut kehendak roh Apabila kita membaca pasal tujuh Secara keseluruhan kita akan punya kesimpulan Inilah kesaksian orang yang berada di luar Kristus Dikatakan dalam pasal tujuh Jadi bagaimana kalau tanpa Kristus Pasal tujuh disimpulkan pada ayat yang ke-26 Dikatakan disitu Jadi Dengan akal budiku Aku melayani hukum Tuhan Tetapi sebagai manusia bersifat daging Aku melayani hukum dosa Jadi ada hukum Tuhan Dan ada hukum dosa Mari kita lihat Hukum dosa Sinonim Dengan kutuk Kodrat dosa Kedagingan Si jahat Atau kejahatan Istilah ini bersinoniman Mengacu kepada iblis Sekali lagi saya ingin Tekankan mengacu kepada iblis Yang tinggal Tinggal Dalam tubuh manusia Yang telah jatuh dalam dosa Dia tinggal dalam tubuh manusia Dia berada dalam Daging manusia Dan dia beroperasi dalam Kedagingan manusia Saudara bisa mengerti maksudnya Kenapa firman itu harus menjadi daging Dan kenapa daging itu harus dipecah-pecahkan Ya Karena ingin menebus Ya Membayar Mengusir Si jahat yang ada dalam Tubuh manusia Coba perhatikan disana Lalu dikatakan demikian Karena itu Pada ayat yang kesatu Sudah pernah saya jelaskan Tapi saya ingin ingatkan Demikianlah sekarang Tidak ada penghukuman Tidak ada penghukuman Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Amen Sudara Tidak ada penghukuman Bagi mereka yang ada Dalam Kristus Yesus Mungkin Sudara berpikir Sederhana sekali Cukup berpikir Cukup berada dalam Yesus Bertobat Menjadi Kristen Di Baptis Selesai Aku sudah selamat Pengertian ini membuat kita Meringankan Operasinya Iblis yang ada di dalam Tubuh Tubuh kita Dan itu tidak bisa Dilepaskan Begitu saja Tetapi Sebagaimana Saya katakan Bahwa Di dalam Naskah Jerome Dan Fulgata Dan NKZV Dikatakan Demikian Mereka Tidak hidup Menurut Kedagingan Tapi Menurut Roh Jadi Itu artinya Berada Dalam Kristus Berada Dalam Kristus Tidak hidup Menurut Daging Tapi Menurut Roh Tolong Jadi Bukan hanya Berada Dalam Yesus Titik Berada Dalam Yesus Tidak Hidup Menurut Daging Tapi Menurut Roh Itu penting Sekali Nanti kita Ketemu Ayat ini Kita ketemu Lanjutannya Sebab Kalau Tidak Diawali Ayat Satu Seperti Naskah Jerome Maka Kita Akan Berpikir Tidak Ada Hubungannya Antara Ayat Satu Dengan Ayat Yang Kedua Saya Ingin Bahas Satu Satu Tetapi Tidak Terlepas Dari Keutuhan Daripada Maksud Ayat Ini Demikilah Sekarang Tidak Ada Penghukuman Bagi Mereka Yang Ada Dalam Kristus Jadi Dikatakan Disitu Ada Hukum Dosa Ada Hukum Tuhan Ada Hukum Dosa Dan Ada Hukum Tuhan Kata Penghukuman Ini Mengambil Kata-kata Kerima Kata Kerima Menekankan Pada Kutuk Atau Kodrat Dosa Pernah Saya Jelaskan Arti Kodrat Tidak Dapat Diganggu Gugat Adalah Ketetakan 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 Paling Tinggi Kecuali Ada Kekuasaan Yang Paling Tinggi Dapat Merubah Itu Karena Kata Kutuk Kata Hukum Dosa Kata Kodrat Itu Tidak Bisa Dibatalkan Oleh Karena Aturan Yang Kita Taati Hukum Hukum Agama Yang Kita Ikuti Tidak Akan Bisa Membatalkannya Dan Sekaligus Ikhtiar Manusia Usaha Manusia Dengan Perbuatan Baik Tidak Bisa Menyuap Tidak Bisa Membatalkan Karena Itu Sudah Bersifat Hukum Kutuk Kodrat Kan Kita Sering Dengar Istilah Itu Kalau Sudah Kodrat Artinya Tidak Bisa Diro Rubah Lalu Bagaimana Sekarang Ini Kalau Kita Melihat Ayat Ini Kata Penghukuman Jadi Kembali Lagi Kepada Kata Penghukuman Tadi Bukan Hanya Mengacu Kepada Penghukuman Yang Objektif Di Bawah Keadilan Hukum Taurat Atau Hukum Tuhan Tetapi Juga Hukum Yang Subjektif Jadi Ada Dua Pembebasan Ini Berlaku Ada Dua Sisi Hukum Secara Objektif Secara Lahiriya Apa yang Pernah Kita Lakukan Perbuatan Perbuatan Daging Ini Yang Pernah Kita Lakukan Dan Itu Ditebus Kita Tau Tapi Ada Perbuatan Perbuatan Subjektif Di 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 Dalam Hatimu Batinia Manusia Dan Itu Tidak Bisa Dirubah Kita Ingin Jelaskan Dulu Kata Penghukuman Ini Mari Saya Ajak Kita Membaca Roma Pasal 1 Ayat 18 Roma Pasal 1 Ayat 18 Kita Lihat Dulu Urutannya Kita Lihat Dulu Urutannya Bagaimana Dikatakan Sebab Murka Tuhan Nyata Dari Sorga Atas Segala Kepasikan Kelaliman Manusia Yang Menindas Kebenaran Dengan Kelaliman Kelaliman Itu Kejahatan Manusia Ini Objektif Manusia Lali Manusia Bertindak Manusia Berbuat Secara Lahiriya Itu Objektif Dan Tuhan Murka Atas Itu Dan Lanjutkan Sekarang Ini Yaitu Roma Pasal 3 Ayat 20 Roma Pasal 3 Ayat 20 Kita Lihat Urutan Ini Dulu Makanya Saya Katakan Membahas Satu Persatu Tapi Tidak Lepas Dari Keutuhan Maksud Surat Roma Roma Pasal 3 Ayat Yang Kedua 20 Sebab Tidak Seorang Pun dapat Dibenarkan Di Hadapan Tuhan Oleh Karena Apa Melakukan Hukum Taurat Karena Justru Oleh Hukum Taurat Orang Menjadi Jelas Dirinya Berdosa Jadi Hukum Taurat Sebagai Pembesar Bahwa Manusia Tidak Mampu Menyatakan Diri Manusia Dia Tetap Hidup Dalam Berada Dosa Itu Hukum Jadi Tidak Pernah Dibenarkan Itu Kita Lihat Mari Kita Lihat Lagi Yaitu Roma Pasal 5 Ayat 16 Roma Pasal 5 Ayat 16 Kita Lihat Dulu Siapa Yang Bisa Bebaskannya Dan Kasih Karunia Tidak Berimbang Dengan Dosa Satu Orang Sebab Penghakiman Atas Satu Pelanggaran Itu Telah Mengibatkan Penghukuman Tetapi Penganugrahkan Karunia Atas Banyak Pelanggaran Itu Mengakibatkan Pemenaran Tuan Nara Coba Simak Dengan Baik Ya Simak Dengan Baik Kalau Kurang Jelas Kita Majukan Ayat 18 Jadi Disitulah Ayat Ayat 18 Kita Lihat Disini Sebab Itu Sama Seperti Satu Pelanggaran Semua Orang Beroleh Penghukuman Demikian Pula Oleh Satu Perbuatan Pembenaran Semua Orang Beroleh Pembenaran Untuk Hidup Maksudnya Apa Dari Semua Ayat Ini Bahwa Karena Pelanggaran Adam Pelanggaran Adam Maka Kita Telah Kehilangan Kemuliaan Tuhan Sudah Saya Jelaskan Itu Kita Sudah Tidak Lagi Memiliki Kemuliaan Tuhan Gambar Dan Rupa Tuhan Tidak Ada Lagi Kita Gambar Dan Rupa Manusia Derajat Kita Sama Dengan Bina Binatang Dari Situ Tetapi Karena Satu Orang Firman Yang Menjadi Manusia Dengan Perbuatannya Kita Percaya Padanya Kita Dibenarkan Jadi Ada Pembenaran Bukan Datang Dari Bawah Tapi Datang Dari Atas Karena Kuasa Pembenaran Dari Atas Itulah Kita Bisa Dibenarkan Sekali Lagi Kita Bisa Dibenarkan Bukan Kita Benar Tapi Kita Dibenarkan Karena Itu Kita Dituntut Untuk Hidup Di Dalam Ke Benaran Bisa Dibenarkan Maksudnya Kita Dituntut Karena Kita Ini Dibenarkan Maka Rasa Terima Kasih Rasa Syukur Kita Kepada Pembenaran Yang Kita Tidak Mungkin Dibenarkan Menjadi Dibenarkan Maka Kita Harus Hidup Dalam Ke Benaran Itu Maksudnya Jadi Ini Penting Sekali Supaya Kita Mengerti Kekristenan Itu Tidak Sesederhana Apa Yang Kita Pahami Apa Yang Kita Pikir Saudara Karena Itu Banyak Yang Terpanggil Tapi Sedikit Yang Terpilih Saya Perlu Mengingatkan Ini Firman Tuhan Itu Begitu Tegas Sekali Apa Maksudnya Kita Lanjutkan Sekarang Ini Ya Kalau Kita Sudah Melihat Di sana Artinya Termasuk Penghukuman Subjektif Dalam Hati Nurani Kita Adalah Adalah Akibat Kita Dikalahkan Secara Batin Ya Oleh Hukum Dosa Oleh Hukum Dosa Kejahatan Sekali Lagi Kejahatan Yang Berhuni Di Dalam Diri Kita Dosa Hukum Dosa Iblis Tadi sudah Sinonim Semua Jadi Dikatakan Kejahatan Yang Berhuni Dalam Diri Manusia Berdosa Katakan Bersama Kejahatan Yang Berhuni Dalam Diri Manusia Siapa Yang Bisa Mengeluarkan Siapa Yang Bisa Membebaskan Hukum Objektif Kita Sudah Ditebus Daging Dengan Hukum Subjektif Kita Juga Ditebus Melalui Apa Roh Yang Menghidup Disini Letaknya Kenapa Dua Pribadi Ini Kita Imani Karena Dua Pribadi Ini Berkarya Sangat Besar Untuk Menjaga Kehidupan Kita Hidup Dalam Kebenaran Karena Itu Tidak Bisa Secara Lahiri Saja Kekristenan Itu Tidak Bisa Juga Secara Batinia Saja Karena Kita Bukan Agama Kebatinan Tapi Dua Duanya Berjalan Dan Dua Dua Pribadi Itu Datang Dari Mana Dari Surga Datang Dari Siapa Dari Diri Bapak Itu Sendiri Itu Yang Dapat Merubah Kutuk Dan Kodak Jadi Ini Roh Kudus Itu Dengan Demikian Dikatakan Dengan Jelas Kenapa Saudara Sebab Tidak Mungkin Bisa Orang Membebaskan Karena Dia Berhuni Dalam Diri Manusia Coba Kita Lihat Dulu Roma Pasal 7 Ayat 17 dan 18 Roma Pasal 7 Ayat 17 18 Kita Lihat Dulu Ayat Ini Supaya Nanti Ketika Kita Membahas Bacaan Kita Kemudian Kita Mengerti Kalau Kalau Demikian Bukan Aku Lagi Yang Memperbuatnya Tolong Sambung Tetapi Apa Tetapi Apa Dosa Dosa Yang Ada Dalam Diriku Dia Yang Berbuat Dia Yang Berkuasa Dari Situ Kita Selalu Gagal Kan Hidup Dalam Kebenaran Ayo Cucur Kita Gagal Punya Keinginan Punya Kemauan Tapi Tidak Kuasa Karena Dia Berhuni Dalam Diri Maksud Jadi Yang Lebih Berbahaya Itu Bukan Setan Yang Datang Yang Kita Lihat Dalam Halloween Tapi Setan Yang Ada Dalam Diri Kita Dan Dia Berhuni Dia Tidak Bisa Diusir Karena Dia Minta Diantar Itu Jelangkung Sedara Jadi Pergi Tidak Diusir Pulang Tidak Bisa Diantar Itu Sedara Ayat 18 Sebab Aku Tahu Bahwa Di Dalam Aku Yaitu Di Dalam Aku Sebagai Manusia Tolong Sambung Tidak Ada Sesuatu Yang Baik Tidak Ada Sesuatu Yang Baik Sebab Kehendak Memang Ada Di Dalam Aku Tetapi Bukan Hal Berbuat Apa Yang Baik Kehendak Berbuat Baik Ada Tapi Aku Tidak Bisa Berbuat Yang Baik Ini Ini Penting Menerima Roh Kudus Itu Sangat Sangat Penting Secara Lahir Kita Sudah Kristen Sudah Bertobat Lahir Baru Silahkan Tapi Secara Batin Subjektif Apakah Diri Kita Roh Kita Spirit Kita Terlepas Untuk Membebaskan Itu Harus Ada Roh Yang Lebih Besar Mengusir Roh Yang Ada Dalam Diri Kita Tidak Ada Roh Yang Lebih Besar Daripada Roh Tuhan Itu Sendiri Ini Ini Yang Intinya Intinya Dulu Tentang Rohku Roh Kudus Sering Kita Dilupakan Roh Kudus Hanya Kita Pikir Bapisan Roh Kudus Urapan Roh Kudus Bahasa Karunia Roh Kudus Itu Yang Kita Lihat Terus Terang Ini Bunga Bunganya Saja Intinya Esensi Daripada Pekerjaan Roh Roh Kudus Itu Yang Terpenting Itu Yang Terpenting Kita Lanjutkan Sekarang Roma Pasal 7 Ayat 20 Ayat 20 Sampai 24 Ayat 20 Roma Pasal 7 Ayat 20 Jadi Jika Aku Berbuat Apa Yang Tidak Aku Kehendaki Kan Perbuatan Kita Ini Sebetulnya Tidak Kita Kehendaki Karena Itu Kita Menyesalkan Setiap Kali Kita Melakukan Kesalahan Dosa Di hadapan Tuhan Kita Ada Rasa Penyak Penyesalan Kenapa Demikian Jadi Jika Aku Berbuat Apa Yang Tidak Aku Kehendaki Maka Bukan Aku Yang Memperbuatnya Tolong Sabung Dosa Dosa Yang Ada Dalam Di Diri Kita Ini Penting Coba Pikirkan Ini Pergumulan Yang Panjang Tapi Roh Sanggup Membebaskan Kita Kuasa Darah Yesus Hukum Objektif Kita Sudah Ditebus Hukum Subjektif Terima Roh Kudus Karena Dua Pribadi Ini Tidak Bisa Dibisahkan Pekerjaannya Satu Dengan Yang Lain Karena Itu Lanjutkan Ayat 21 Demikian Aku Dapati Hukum Ini Jika Aku Mengendaki Berbuat Apa Yang Baik Tolong Sabung Itu Pengalaman Kita Semua Aku Aku Ingin Berbuat Baik Tapi Yang Keluar Perbuatan Jahat Karena Dia Masih Berhuni Tubuh Kita Ini Masih Di Huni Kita Perlu Ada Penghuni Yang Baru Yang Lebih Besar Yang Sanggup Mengusir Penghuni Lama Jadi Kalau Sudara Tidak Terima Roh Kudus Bisa Ini Yang Maksud Esensi Mengerti Tentang Roh Kudus Ayat 22 Kita Lanjutkan Ayat 22 Sebab Di Dalam Batinku Aku Suka Hukum Tuhan Dalam Batin Aku Rindu Ingin Jadi Orang Baik Ingin Hidup Dalam Kebenaran Itu Kerinduan Kita Semua Kan Kita Sudah Dibenarkan Ayat 23 Dilanjutkan Tetapi Di Dalam Anggota Anggota Tubuhku Aku Melihat Hukum Lain Hukum Lain Yang Berjuang Melawan Hukum Akal Budiku Dan Membuat Aku Menjadi Tawanan Hukum Dosa Yang Ada Dalam Apa Anggota Tubuhku Ini Kenyataannya Makanya Saya Katakan Pasal 7 Adalah Kesaksian Dari Orang Yang Tidak Hidup Dalam Kristus Siapa Yang Sanggup Semua Orang Rindu Berbuat Baik Semua Orang Ingin Jadi Lebih Baik Karena Tidak Bisa Lepas Karena Dia Begini Masih Ingat Ilustrasi Saya Karena Dia Begini Dia Tidak Bisa Begini Tidak 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 Menjadi Tawanan Hukum Dosa Yang Ada Di Dalam Anggota Anggota Tubuhku 24 Ya Aku Manusia Apa Celaka Siapakah Yang Akan Melepaskan Aku Dari Tubuh Maut Ini Siapa Sokrates Berpikir Jika Nyawaku Sudah Keluar Dari Tubuhku Maka Aku Bebas Tidak Bisa Hukum Dosa Subjektif Tetap Dia Harus Pertanggung Pertanggung Jawabkan Iri Hati Kejahatan Dalam Hati Dendam Jangan Sudara Pikir Itu Tidak Diperhitungkan Dan Kenapa Kita Tidak Bisa Hilang Dari Iri Hati Karena Tidak Ada Roh Yang Besar Sanggup Mengusir Karena Tidak Mungkin Ada Dua Roh Hidup Dalam Satu Rumah Tidak Mungkin Hanya Salah Satu Tetapi Kalau Sudara Rindu Mengundang Roh Kudus Menguasai Diam Diam Berulang Saya Katakan Oikos Penum Matos Oikos 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 itu Rumah Kediaman Jadi Roh itu Diam Bukan Hinggap Bukan Mencelok Sudara Waktu Mau Ibadah Kita Panggil Roh Kudus Sudah Keluar Ibadah Dia Terbang Lagi Nanti Ibadah Panggil Lagi Sedara Enggak Jangan Tapsir Ayat Itu Dengan Pemikiran Kita Yang Lama Agama Agama Yang Lama Yang Mungkin Beredar Di Dunia Ini Yang Kita Baca Kita Dengar Sehingga Mempengaruhi Engkau Ketika Baca Alkitab Tidak Alkitab Beda Sama Sekali Dia Beda Nah Sudara Karena Itu Kita Ingin Melihat Disini Ya Dara Kristus Itu Telah Menyalipkan Menyelesaikan Kita Dari Hukum Objektif Kemudian Diteruskan Dengan Hukum Subjektif Yaitu Roh Yang Dike Dikirim Roh Yang Dikirim Sehingga Dengan Kata Lain Kembali Ke Ayat Satu Tadi Tolong Ingat Ayat Satu Mekata Sarkaperopatusin Alakata Penuma Tidak Hidup Menurut Daging Tapi Hidup Menurut Roh Itu Jadi Mereka Hidup Tidak Menurut Daging Tapi Menurut Roh Arti Hidup Di Dalam Kristus Kembali Lagi Apa yang Masukkan Hidup Dalam Kristus Toys And Kristus Toys And Kristus Karena Pasal ini Membicarakan Berada Di Dalam Kristus Berarti Berada Seperti Roh Kristus Tidak 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 Dalam Daging Tapi Dalam Roh Kan Yesus Kan Seperti itu Tidak Dalam Daging Tapi Dalam Roh Kalau Ini Kalau Ini Tidak 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 Ayat Mas Kita Renungkan Pulang Nanti Satu Yohanes Dua Ayat Yang Keenam Barang Siapa Mengatakan Bahwa Ia Ada Di Dalam Dia Tolong Sambung Ia Wajib Hidup Sama Seperti Kristus Hidup Berat Mungkin Tapi Roh Kudus Yang Meringankan Yang Memungkinkan Karena Itu Undang Dia Terus Kuasai Diri Kita Amin Itu Yang Penting Esensi Itu Yang Kita Mengerti Bukan Roh Kesurupan Bukan Bukan Itu Yang Ditekankan Kita Tegaskan Lagi Yohanes 16 Ayat 13 Yohanes 16 Ayat 13 Kita Lihat Dulu Kita Lihat Dulu Yohanes 16 Ayat 13 Tetapi Apabila Ia Datang Yaitu Roh Kebenaran Tolong Sambung Ia Akan Memimpin Kamu Dalam Seluruh Kebenaran Kan Supaya Kita Bisa Hidup Dalam Kebenaran Dia Yang Akan Pimpin Kita Jangan Khawatir Dia Tau Kemampuan Kita Dia Tau Kelemahan Kita Tapi Ketika Dia Bebaskan Dalam Tubuh Kita Berhuni Berhuni Diam Yang Mengganggu Kehidupan Tubuh Kita Kanker Dioperasi Perlu Dibuang Enggak Perlu Enggak Sudara Minta Dengan Dokter Dokter Tinggalin Sedikit Dia Berkembang Lagi Berkembang Lagi Berkembang Lagi Besar Lebih Besar Lagi Lebih Menyebar Lagi Lebih Cepat Lagi Dan Akhirnya Orang Itu Mati Jadi Kalau Tuhan Operasi Kita Ada Operasi Itu Yang Ringan Kecuali Kalau Kuku Mau Bengkak Tapi Semua Operasi Menyakitkan Jadi Ada Hal-hal Yang Menyakitkan Datang Dalam Hidup Kita Tuhan Sedang Mengoperasi Kehidupan Kita Supaya Yang Di Dalam Berhuni Itu Keluar Keluar Dan Jangan Minta Dengan Tuhan Tuhan Sisakan Sedikit Jangan Ambil Total Tuhan Supaya Tidak Datang Tidak Datang Lagi Tidak Berkembang Lagi Memimpin Seluruh Benaran Sebab Ia Tidak Akan Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Tapi Segala Sesuatu Yang Didengarnya Itulah Yang Dikatakannya Tolong Sambung Ia Akan Memberitakan Kepadamu Apa Apa Sekarang Apa yang kita Pikir Oh Akhir Zaman Buka Jangan Sedikit Sedikit Yang datang Akhir Zaman Orang Kristen Ini Sedang Kerajingan Akhir Zaman Zaman Akhir Akhir Hidup Sekarang Dia akan Memberitakan Halal Kepadamu Yang akan Datang Yaitu Sesuatu Yang Baru Pembaharuan Dalam Dirimu Dia akan Sebetulnya Bukan hanya Memberitakan Dia Akan Memberikan Hal-hal Yang akan Datang Tanpa Diduga Kita Sudah Bisa Menjadi Orang Hidup Dalam Kebenaran Karena Faktor Siapa Faktor Siapa Roh Kudus Sekali lagi Faktor Siapa Amen Yesus Firman Roh Kudus Roh Tuhan Dua Pribadi Ini Dikirim Kepada Kita Supaya Sempurnalah Keselamatan Kehidupan Kita Bukan Kita Hanya Diselamatkan Di awal Tapi Dalam Kehidupan Kita Gagal Kita Diselamatkan Dalam Kehidupan Kita Luar biasa Baru Ayat yang Kedua Ayat yang Kedua Saya Sudah Pikir-pikir Lambat Sedikit Tidak Apa-apa Ayat yang Kedua Ini baru Ayat Satu Tadi Dibahas Belum Ayat Kedua Ayat Kedua Ayat Yang Kedua Sebab Roh Yang Memberi Hidup Tolong Sambung Telah Memerdekakan Kamu Apa Roh Yang Memberi Hidup Telah Memerdekakan Kamu Dalam Kristus Dari Hukum Dosa Dan Hukum Mau Roh Saya Baca Disini Hukum 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 Sebetulnya Dikatakan Dikatakan Disini Hukum Roh Hukum Roh Kan ada Hukum Dosa Ada Hukum Roh Ada Kodat Dosa Ada Kodat Roh Ada Kodat Ilah Ilahi Dikatakan Disitu Telah Membebaskan Kamu Dari Hukum Dosa Dan Hukum Ma Ma Hukum Roh Dikatakan Hukum Roh Tes Zoes Tes Zoes Memberi Hidup Memberi Hidup Kalau saya Baca disini Bukan Memberi Hidup Dua Duanya Memberi Kehidupan Kehidupan Hidup Diberikan Dan sekaligus Dia memberi Kenapa Kehidupan Barang siapa Percaya Tidak Binyasa Melainkan Beroleh hidup Yang Kekal Amin Sudara Selanjutnya Kita perlu Menjalani Kehidupan Maka Terjemahan Ayat ini Lebih cocok Ke bahasa Indonesia Yang paling Lama Hayat 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 Itu bukan Hanya Hidup Tapi juga Kehidupan Orang Yang SR Sejaman Saya Masih ingat Ada ilmu Hayat Ada ilmu Hayat Dulu terlalu banyak Ilmu Sudara Ya Makanya kita jadi Belengar Ilmu semua Sudara Ya Ilmu Dan capek lagi Mengejar ilmu Ilmu dikejar Terus Ya Sudara Jadi Roh yang memberi Apa Roh kehidupan Ya Memberi Kehidupan Memerdekakan Kamu Memerdekakan Kamu Ya Dikatakan Itu Eleterosen Eleterosen Memerdekakan Kamu Ya Membebaskan Kamu Kata Eleterosen Seperti tadi Saya katakan Ilustrasi Operasi Mengeluarkan Dia Dari hidup Hidupmu Mengeluarkan Dia Dari hidupmu Dan Mengeluarkan Dia Dari kehidupanmu Siapa Iblis itu Iblis itu Jadi Kita Tidak mungkin Kerasukan Kalau kita Hidup kita Dikuasai oleh Roh Kalau orang Menyembah Roh Lalu Kerasukan Roh Ya sahabatnya Kan Ada Kesurupan Memang Dia menyembah Roh Yang Seperti itu Kalau kesurupan Wah Wajar Tapi orang Kristen Tidak mungkin Kesurupan Tidak mungkin Tidak mungkin Orang Kristen Tidak pernah Dikejar Setan Orang Kristen Mengejar Setan Iya kan Dalam nama Yesus Aku usir Engkau Lari lagi Kajar lagi Usir lagi Setan capek Dengan kita Tidak mungkin Tidak mungkin Datang Amen Dari situ Jadi Roh itu Memberi Kebebasan Dikatakan Dengan Jelas Hukum Roh Yang Dibicarakan Dalam Ayat Ini Adalah Kehidupan Artinya Menyangkut Kehidupan Di dalam Yesus Sebab Hukum Roh Kehidupan Dalam Yesus Hukum Roh Kehidupan Dalam Yesus Coba kita Kembali Ke pasal 7 Ayat 22 Sebab Di dalam Batinku Aku Suka Hukum Tuhan Ayat 23 Tetapi Anggota Tubuhku Melihat Hukum Lain Jadi ada Satu Perju Perjuangan Tapi Hukum Roh Membebaskan Kita Itu Semua Memerdekakan Dikatakan Disitu Dengan Jalan Dimerdekakan Maka Kita Hidup Tidak Lagi Dalam Hukum Dosa Tapi Dalam Hukum Apa Hukum Roh Amen Tidak Lagi Dalam Hukum Dosa Tapi Hukum Roh Karena Roh Kita Harus Dibebaskan Oleh Roh Kudus Kehidupan Kita Mengikuti Kehendak Roh Bukan Kehendak Daging Sebab Kita Hidup Dalam Hukum Roh Ikutilah Kehendak Roh Bukan Kehendak Daging Karena Kita Sudah Dimerdekakan Eleterosin Tadi Membebaskan Kamu Dari Hukum Dosa Dan Hukum Mau Jelas Hukum Roh Kehidupan Dalam Kristus Roh Kudus Memimpin Kehidupan Orang Percaya Untuk Memiliki Roh Seperti Yang Ada Dalam Kristus Jadi Roh Kudus Memimpin Supaya Kita Memiliki Roh Yang Sama Seperti Roh Yang Ada Di Dalam Kristus Roh Dalam Kristus Itu Roh Siapa Roh Roh Bapaknya Roh Tuhan Itu Sendiri Ada Dalam Kristus Dan Kristus Memiliki Roh Kehidupannya Memiliki Roh Kehidupannya Karena Itu Kita Harus Mengikuti Kehendak Roh Roh Kehendak Seperti Kristus Dikuasai Roh Kudus Jadi Tidak Ada Dua Roh Kristus Roh Kudus Maksudnya Roh Kristus Itu Adalah Roh Tuhan Yang Ada Dalam Dirinya Menghasilkan Roh Kehidupan Dari Yesus Ada Dua Aliran Ini Roh Tuhan Ini Roh Yesus Itu Keliru Sudara Jadi Kehidupan Roh Kristus Ketika Kita Hidup Di Dalam Roh Kristus Kehidupan Kita Dari Situ Letaknya Makanya Penting Tidak Salah Urapan Roh Kudus Baptisan Roh Kudus Boleh Namanya Apa Saja Sudara Menderima Roh Kudus Tapi Apa Buktinya Bahwa Engkau Betul Dikuasai Roh Kudus Ayo Apa Karena Hanya Bisa Berbasah Lidak Bisa Iya Bisa Tidak Belum Tentu Tapi Tidak Ada Ukurannya Roh Kudus Berbicara Dengan Saya Ukurannya Apa Bahwa Ada Roh Kudus Dalam Dirimu Ukurannya Jelas Ukurannya Jelas Galatia 5 Ayat 22 Galatia 5 Ayat 22 Kita Lihat Ini Ukuran Bahwa Roh Kudus Itu Betul Hidup Dalam Diri Kita Dia Berkuasa Dalam Diri Kita Dia Berhuni Dalam Diri Kita Tetapi Buah Roh Apa Dari Buahnya Membuktikan Bahwa Itu Roh Kudus Betul Menguasai Orang Bukan Dari Kembang Kembangnya Itu Bisa Ditiru Bisa Dipelajari Lama 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 Bisa Diikuti Sandal Sandal Lama Itu Bisa Sedara Tetapi Roh Ialah Kasih Sukacita Damai Kesejahtera Apa Kesabaran Kemurahan Kebaikan Apa Itu Akhir 23 Tambah Lagi Kalau Malam Lembutan Apa Penguasaan Diri Itu Bukti Bukti Bahwa Betul Roh Kudus Sudah Berhuni Dalam Diriku Amen Roh Kudus Dalam Diriku Tapi Kadar Lemah Lembutnya Masih Sedikit Gak Apa Roh Kudus Tahu Bulan Depan Dia Servis Tambah Besar Lagi Servis Lagi Tambah Besar Lagi Yang penting Ada Perubah Lemah Lembutnya Makin Derajatnya Lebih Besar Nah Sekaligus Besar Gak Bisa Langsung Bisa Gak Gak Bisa Dia Menguasai Pelan Pelan Dia Menguasai Roh Kudus Bekerja Itu Paling Sulit Di Indonesia Ini Dengan Dua Suku Suku Batak Paling Sulit Bekerja Untuk Suruh Lemah Lembut Orang Tondano Itu Susah Tapi Saya Percaya Kalau Dia Berkuasakan Dia Memimpin Kita Kepada Kebenaran Dia Yang Pimpin Ayat 20 Tadi Lemah Lembut Penguasaan Di Tidak Ada Hukum Mana Maksud Disini Tidak Ada Hukum Dosa Yang Menentang Hal Itu Kalau Itu Jadi Buah Buktinya Dia Harus Berseberangan Kalau Kita Dikuasai Roh Dia Harus Berseberangan Dengan Galatia 5 Ayat 21 Dia Harus Berseberangan Dia Harus Beda Identitasnya Cirinya Galatia 5 Ayat 21 Dia Harus Berseberangan Dengan Ini Apa Kedenkian Apa Kemabukan Apa Pestapora Dan Sebagainya Terhadap Semuanya Itu Kuperingatkan Kamu Seperti Yang Terlaku Buat Dahulu Bahwa Barang Siapa Melakukan Hal-hal Yang Demikian Tolong Sambung Ayat ini Kita Kira-kira Berat Kemanda Bandul Ayat 22 Ya Tadi Ya Ayat Apa Ya Ke Ayat Yang Ke 22 Sebetulnya Ayat 19 Dulu Galatia 5 Ayat 19 Dulu Jangan Dipotong Ayat 19 Dulu Ya Ayat 19 Dulu Galatia 5 Ayat 19 Perbuatan Perbuatan Daging Telah Nyata Yaitu Apa Percabulan Kecemaran Hawana Su Ayat 20 Ya Penyembahan Berhala Sihir Persetuan Perselisian Iri hati Amarah Kepentingan Diri Sendiri Percederaan Roh Pemecang Ayat 21 Ya Baru Kedengkian Kemabukan Nah Jadi Dari Ayat 19 Dan 21 Dia Harus Berseberangan Sekali Dengan Ayat 22 Dan 23 Harus Berseberangan Sekarang Identitas Kita Mana Yang Lebih Besar Ya Loh Ya Yang Lebih Berat Kemana 19 21 Atau 22 23 Kita Harus Passing Over Pindah Menyeberang Bahasa Yang Terkenal Hijrah Hijrah Kita Hijrah Dari Cara Hidup Yang Lama Tadi Buah Buah Yang Lama Nah Tapi Kita Harus Akui Untuk Mengusir Penghuni Ini Saya Ini Ngalamin Kasih Tempat Dengan Orang Ingin Diusir Harus Ada Uang Kerohiman Lama Sekali Alat Hubungannya Sedara Tapi Tidak Apa-apa Ya Tapi Nyata Ada Perpindahan Perpindahan Nah Ada Perubahan Artinya Kadar Ayat 21 Sampai 19 Sampai 21 Hari Lepas Hari Makin Kurang Kadar Ayat 22 23 Hari Hari Lepas Hari Makin Bert Tambah Sekarang Saya Tanya Mana Yang Lebih Banyak Tambahnya Itu Bukti Engkau Hidup Dalam Kristus Dan Engkau Hidup Dalam Menurut Kehendak Roh Engkau Bisa Ditipu Engkau Tuhan Tahu Prosesnya Dia Tahu Memproses Dia Paling Tahu Pribadi Kita Engkau Dipilih Sebelum Dunia Dijadikan Bayangkan Itu Bapak Saya Sangat Percaya Saya Sudah Dipilih Sebelum Dunia Dijadikan Kenapa Dia Tuhan Dia Tahu Detil Detilnya Saya Bakal Punya Anak Berapa Cucu Berapa Buyut Disana Sudah Ada Tuhan Itu Tuhan Tidak Pernah Mendadak Dia Punya Rencana Jadi Dia Sudah Pilih Sebelum Dunia Dijadikan Dia Pilih Dia Tahu Sekarang Dia Sedang Memproses Kita Lewat Apa Roh Kudus Memimpin Kamu Dalam Kebenaran Terus Beroperasi Yang Penting Kita Makin Hari Memang Makin Berubah Ayat 19 21 Kadarnya Makin Kurang Ayat 22 23 Kadarnya Makin Tambah Amen Sedara Beri Kesempatan Roh Kudus Beroperasi Dalam Diri Kita Beri Kesempatan Dia Kalau kita Terlalu Bandel Oh Dia Perhadapkan Kita yang Sangat Menyakitkan Gak Apa Sedara Kayaknya Kita Punya Masalah Gak Habis Habis Gitu Oh Dia Sedang Proses Itu Lihat Yang Kata Paulus Ada Duri Dalam Dagingku Tapi Belum Lepas Aja Penyakit Maksudnya Tuhan Taruh Itu Supaya Harus Makin Orang Parisi Dia Itu Taat Hukum Taat Pemimpin Danas Berubahnya Satu Prosesnya Makanya Paulus Nulis Semuanya Itu Ini Inilah Yang dari Tuhan Pengalaman Kepada Kita Dasyat Luar Biasa Dan Saya Percaya Amin Di ujung Sana Tuhan Yang Menyempurnakan Kebenaran Itu Mau Buka Hati Kita Buat Rokudus Membuka Hati Kita Buat Rokudus Amin Buka Hati Kita Buat Rokudus Gampang Omongnya Buka Hati Rokudus Bilang Gini Tuhan Jika Tidak Memang Bisa Cabutlah Gigi Yang rusak Harus Dicab Dicab Sakit Sakit Siapa Bilang Gigi Dicab Tidak Sakit Oh Sekarang Ada Obatnya Tidak Sakit Sudah 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 Harus Pakai Apa Pop Stan Jakarta Begitu Panas Saya Sampai Mikir Kenapa Matahari Tidak Minum Paracetamol Supaya Agak Sedikit Turun Jadi Rokudus Tadi Karnanya Kita Lanjut Ayat Ayat Ketiga Tiga Masih Ayat Yang Ketiga Sebab Apa Yang Tidak Mungkin Dilakukan Hukum Torat Karena Tak Berdaya Oleh Daging Telah Dilakukan Tuhan Apa Apa yang Dilakukan Tidak Berdaya Tidak Berdaya Oleh Hukum Taurat Hukum Tuhan Padahal ini Dia tidak Berdaya Saya Kehidupan Ini Hukum Taurat Kita Baca Kita Ingin Taat Kita Ingin Taat Tapi Dari Hukum Taurat Yang Kita Baca Ini Dia Tidak Men Supply Kekuatan Dalam Diri Kita Supaya Kita Kuat Mengikutinya Tidak Ada Hanya Huruk Mati Itu Hukum Tapi Roh Yang Menghidupkan Kristus Firman Tuhan Yang Hidup Ketika Kita Percaya Dengan Kita Dia Dan Percaya Dengan Sabdanya Dia Tidak Huruk Mati Karena Ada Roh Kudus Yang Menghidupkannya Sehingga Kita Disupply Kekuatan Kita Untuk Melawan Dosa Yang Ada Dalam Diri Kita Itu Bedanya Hukum Taurat Dengan Kasih Karun Yesus Yang Memberikan Kekuatan Itu Yang Dimaksud Ayat Tiga Itulah Yang Dimaksudkan Ayat Yang Ketiga Tadi Dikatakan Situ Dengan Jalan Mengutus Anaknya Sendiri Dalam Daging Yang Serupa Dengan Daging Yang Dikuasai Dosa Karena Dosa Dosa Ia Telah Menjatuhkan Hukuman Atas Dosa Di Dalam Daging Kristus Firman Tuhan Yang Menjadi Daging Tapi Dia Tidak Berdosa Tapi Dia Menyamakan Dirinya Untuk Supaya Bisa Membersihkan Kita Dari Dosa Ayat Yang Kepat Supaya Tuntutan Hukum Tauran Digenapi Di Dalam Kita Dan Tidak Hidup Menurut Daging Tetapi Hidup Menurut Roh Ayat Yang Keempat Tidak Hidup Menurut Daging Tapi Hidup Menurut Roh Kembali Lagi Ayatnya Toisme Kata Sarka Pere Patosin Alakata Penuma Ternyata Di Ayat Empat Itu Ada Yang Berhubungan Dengan Ayat Satu Karena Itu Teks Jerome Saya Berpikir Karena Ayat Selanjutnya Ada Maka Dia Taruh Dari Awalnya Supaya Kita Tahu Tema Maksudnya Sebab Ayat Yang Kelima Mereka Yang Hidup Menurut Daging Memikirkan Hal-hal Yang Daging Apa Memikirkan Tates Sarkos Penosin Memikirkan Hal-hal Untuk Memuaskan Tubuh Kita Daging Kita Dan Dia Tidak Pernah Puas Coba Ikutin Kemauan Napsu Kita Kemauan Daging Kita Gak Pernah Puas Gak Pernah Puas Sudah Punya Sepatu Satu Sedal Satu Cukup Kan Kakinya Untuk Pakai Itu Jalan Di Mall Lihat Ada Model Baru Eh Mobil Saya Kasih Metodenya Kita Ini Punya Pergumulan Dalam Hidup Untuk Mengatasi Pergumulan Kita Apa Coba Saudara Pulang Dari Sini Ambil Selembar Kertas Apa Yang Patut Engkau Syukuri Karena Tuhan Yang Sudah Memberi Lima Hal Coba Apa Yang Kita Patut Syukuri Yang Tuhan Sudah Beri Kepada Kita Ayo Lima Poin Saja Ayo Satu Kesehatan Dua Apa Lagi Punya Rumah Kumpul Keluar Keluarga Tiga Apa Lagi Ayo 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 Lima Masa Anda Bisa Bersyukur Atas Lima Hal Yang Kau Miliki Yang Tuhan Sudah Beri Ayo Punya Keturunan Punya Anak Pinter Pinter Sehat Sehat Yang Punya Harapan Masa Ada Dapat Punya Istri Yang Cantik Manis Tidak Pernah Habis-habis Manisnya Lu Iya Istri itu Setiap hari Dipandang Manisnya Ada Baru Lagi Baru Lagi Makanya Awet Kan Manis Pinter Masak Lagi Mantap Tidak Goput Terus Kamu Mati Dengan Cari Istri Yang Jangan Goput Sudah Ya Itu penting Maaf Kalau saya Nyendir Sudah Ya Sebab Itu Apa Bumbu Penyedap Terus Bahaya Sudah 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 Patut Lima Hal Ya Tiga Hal Apa yang Kau Inginkan Minta Dengan Tuhan Sebelum Engkau Minta Engkau Bandingkan Dulu Bagaimana Tuhan Tukar Dari Lima Ini Ketiga Itu Mau Tidak Baru Sudara Tidak Banyak Minta Jangan Sudara Obrol Karena Ada Ayat Mintalah Apa Saja Yang Kau Kendaki Aku Akan Beri Minta Apa Saja Oh Apa Saja Itu Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Bisa Melihat Sudara Catat Lima Yang patut Kita Syukuri Yang besar-besar Yang Tuhan Sudah Beri Tiga Yang kita Inginkan Tuhan Aku Ingin Mobil Tuhan Bilang Boleh Tukar Dengan Kesehatan Mu Mana Pilih Ayo Sudara Ayo Pilih Tuhan Saya Mau Jalan Jalan Boleh Aku Tukar Dengan Anak Anak Mu Ayo Harus Mikir Gitu Nanti Kita Rasa Syukur Kita Lain Coba Kita Ini Karena Sudah Ada Tersedia Maka Tidak Pernah Kita Syukuri Betul-betul Kalau Tidak Dibandingkan Karena Sudah Ada Seperti Orang Pakai Perfume Sehebat Apapun Perfumnya Dia Pakai Dua Tiga Hari Tidak Rasa Baunya Orang Lain Yang Menikmati Oh Harum Dia Kurang Keluar Kamar Kayaknya Kurang Bau Datang Lagi Kurang Sedara Karena Sudah Terbiasa Terbiasa Jadi Jangan Jangan Kesehatan Keluarga Rejeki Tempat Kediaman Yang Tuhan Sudah Kasih Engkau Sudah Tidak Bersyukur Lagi Yang Dikejar Yang Diinginkan Saja Mintalah Apa Saja Mintalah Apa Saja Oh Mumpung Tuhan Bila Mintalah Apa Saja Itu Ayat Nanti Dibahas Kapan Kapan Apa Sajanya Itu Apa Saudara Jangan Saudara Salah Apa Saja Saudara Jadi bisa mengerti Lima Tiga Lalu Buat Sepuluh Apa yang harus Engkau Perbaiki Dalam Hidupmu Supaya hidup Menurut Kehendak Tuhan Kehendak Roh Sepuluh Apa Itu Tuhan Iri hati Panas hati Ini 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 Masih perlu Diperbaikin Masih panasan Apalagi Kalau Ipar Sudah Pakai Saya Belum Pakai Aduh Panas Tuhan Tidur Tuhan Loh Ia Justru Yang Manas Manas Itu Bukan Orang Jauh Orang Dekat Ipar Beli Yang Baru Sengaja Depan Kita Memang Sekarang Ibu-ibu Lebih pintar Lagi Cerdik Bapak Dia Jarang Lagi Kemal Tapi Kiriman Datang Terus Tiap Hari Bingkisan Lagi Bingkisan Lagi Kamu ini Kantor Pos Atau Apa Datang Paket Terus Pinter Sekarang Sudah Sampai Disitu Dulu Jadi Buat Sepuluh Yang Harus Diperbaiki Karenanya Dikatakan Disini Lanjutkan Ayat 6 Dan 7 Adalah Untuk Menunjukkan Contoh Kecenderungan Hasrat Gairah Menurut Daging Harus Berbeda Menurut Tadi Sudah Saya Jelaskan Hasrat Ayat 6 Dan 7 Ayat 8 Ayat 8 Saya Katakan Ayat 8 Dan 9 Ini Peringatan Sangat Keras Ayat 8 Kita Baca Bersama Kita Renungkan Bersama Kita Doakan Bersama Saya Sendiri Secara Pribadi Betul Betul Tertempelak Dengan Ayat Ini Coba Kita Baca Mereka Yang Hidup Dalam Daging Tidak Mungkin Berkenan Kepada Tuhan Sementara Sementara Kita Harus Akui Lebih Besar Kedagingan Kita Daripada Ruh Kita Harus Berdoa Tambahkan Kekuatan Tambahkan Kekuatan Buat Melawan Itu Terus Itu Ayat 9 Yang Terakhir Tetapi Kamu Tidak Hidup Dalam Melainkan Dalam Ruh Jika Memang Yang Mengaku Berada Dalam Kristus Harus Hidup Menurut Yesus Tidak 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 Terima kasih.